untuk tema yang cukup padat ini dan selebihnya kurang lebih 10 menit atau 15 menit saya akan dengarkan masukan dan tanya jawab dari antum semua Ayat yang akan kita terdapuri pada kesempatan siang hari ini adalah Surah An-Nahl, Surah ke-16, Ayat ke-43 hingga 44 Tidak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillah minasyaitanirrajim Wama arsalna min kablika illa rijalan nuhi ilayhim Fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun Bilbayinati wassubun Wa anzalna ilaikat zikrali tubayina linnasi ma nuzzila ilayhim Wa la'allahum yatafakarun Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Dan tidaklah kami putus dari umat sebelummu Kecuali seorang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya Dan semua putusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah laki-laki Disebutkan bahwa definisi rasul itu adalah Ar-rajulul Mustafa al-mursal bir risalati ilan nas Bahwa seorang rasul itu adalah laki-laki yang terpilih Yang kemudian dibekali kepadanya Yaitu ar-risalah Untuk disampaikan kepada umat manusia secara keseluruhan Kemudian di ayat ke-43 itu ditutup dengan kalimat Fas'alu ahlat zikri inkuntum la ta'lamun Maka tanyalah oleh kalian ahlul zikri Kalau kalian tidak mengetahuinya Berikutnya di ayat ke-44 Allah awali dengan kalimat Bilbayinati waszubur Bilbayinati waszubur Ini merujuk kepada awal ayat ke-43 Dimana para rasul Diutus dengan dibawakan kepada mereka Yaitu kitab-kitab Keterangan-keterangan Yang merupakan mu'jizat ilahiyah Wa anzalna ilayka zikra Dan kami turunkan kepada mereka kekepadamu az-zikr Litu bayina lin nasi ma nuzzila ilayhim Untuk agar kalian menjelaskan Kepada umat manusia ini Apa yang telah diturunkan kepada mereka Supaya apa? Supaya kita semuanya hari ini berfikir Jadi ujung ayat ini adalah mengajar kepada kita semuanya Untuk berfikir Menghormati proses berfikir Karena agama ini adalah proses Agama ini menghormati proses Dan setiap manusia untuk menjadi Atau mencapai target tujuannya Dia akan senantiasa berproses Dan diantara proses yang dimaksud adalah hijrah Manusia itu dari hari ke hari harus senantiasa hijrah Tinggal kemudian yang kita bahas disini adalah Kalau kita sudah sepakat bahwa hijrah itu adalah kebaikan Bagaimana metodologi hijrah yang kita gunakan Dan dalam ayat ini Allah SWT tegaskan Bahwa metode dalam hijrah itu adalah Dengan bertanya kepada ahlul zikr Bertanya kepada ahlul zikr Bermakna mengambil ilmu Mengambil fa'idah Mengambil keteladanan Mengambil hikmah Daripada ahlul zikr Dan Dalam slide ini saya ingin mengatakan bahwa Ahlul zikr adalah yang berpegang teguh kepada kitab suci Di setiap zaman Siapapun yang memegang teguh kitab suci itu Dia adalah ahlul zikr Mengapa? Karena kitab suci itu adalah sumber dari segala sumber ilmu Dari kitab suci itu turun Dan terbentuk konstruksi-konstruksi ilmu lainnya Apakah ilmu nahmu Ilmu saraf Balagah Ma'ani Apakah ilmu usul fiqh Fiqh Apakah ilmu dakwah Apakah konsep tazkiyatun nafs Seluruhnya Diambil daripada Al-Quran Maka Maka keyakinan kita harus utuh Bahkan dia harus menjadi program kesahrian kehidupan kita Mentadaburi Al-Quran itu Adalah pekerjaan orang-orang beriman Dan atas karena itulah Al-Quran diturunkan Agar umat ini sibuk Dengan mentadaburi Al-Quran Lihat Quran surah Sada 38 Ayat ke-29 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Liyadabbaru ayatihi Waliatadakara ulul albab Satu dari lima gelar Di akhirat itu adalah ulul albab Dan untuk mendapatkannya adalah Tidak ada jalan lain Kecuali kita senantiasa berfikir Dan proses berfikir yang paling prioritas Dan paling utama adalah Memikirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua Ada ayat-ayat Qur'aniyah Ayat Qawliyah Dan ada ayat-ayat Qawniyah Coba selalu bandingkan apakah ada konfrontasi Dan pertentangan Antara ayat-ayat Qur'aniyah Dan ayat-ayat Qawniyah Berikutnya Ketika kemudian Ayat ini bertanya Atau memerintahkan kepada kita Fas'alu ahla zikri Tanyalah kepada ahlu zikr Maka ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya Bahwa Menuntut ilmu itu harus ada metodenya Harus ada prosesnya Harus ada caranya Kita hari ini berada di zaman Apa ini zaman apa saya Zaman now Di zaman now ini Tangan antum semuanya memegang handphone Di handphone itu ada konten yang begitu banyak dan berserakan Dan kemudian ada banyak orang yang hijrah Ketika dia hijrah Tadayun syahbinya Iklim keberagamaannya Seluruhnya ada dalam situasi zaman now Dia melihat Dia ingin belajar Islam Dia tinggal buka Youtube Dia ingin belajar Islam Dia tinggal buka situs internet Dia ingin belajar Islam Dia tinggal kemudian Ya Membaca kitab misalkan Sendirian Maka apakah ini direkomendasikan Saya katakan Ini tidak untuk direkomendasikan Apakah boleh dilakukan Boleh-boleh saja Tapi sekedar untuk pengayak Tapi harus siap Kepala antum Harus sudah dalam kondisi Siap menerima Begitu banyak Penebaran-penebaran informasi Mengapa? Dunia sosial media itu Dunia Dimana orang memperbanyak follower Dan diantara Cara memperbanyak follower Adalah mengikuti Psikologi manusia Manusia itu Psikologinya Adalah mengikuti Apa-apa Manusia awam Filosofinya adalah Mengikuti apa-apa Yang membuat dia Ramai Maka apa yang bisa Membuat dia ramai Maka itulah yang followernya Akan semakin banyak Maka bagaimana Cara membuat follower Semakin banyak Dalam konteks kajian Caranya adalah Membanding-bandingkan Antar Ustad Ustad A Ustad B Satu tema Padahal mungkin Gak nyambung materinya Tapi disambung-sambungkan Dan akhirnya Ratingnya menjadi menarik Dan ternyata Subscriber dan follower Yang kalau di cek Jangan-jangan ada Di antara kita juga Jadi kadang-kadang Kita ketika Memfollow Kita gak lihat dulu Pemilik akun ini Dia resmi Otoritatif Atau tidak Memilih Materi Dari sumber Otoritatif Itu pun bagian Daripada Metodologi Baik Berikutnya yang kedua Ketika disebutkan Bahwa Bertanyalah Kepada Ahlu zikr Sesungguhnya Agama ini Sejak Intinya Telah mendorong Kepada kita Jangan belajar Sendiri Karena kalian Tidak punya ilmu Yang punya ilmu Itu adalah Yang menuntut ilmu Makanya Makanya kemudian Ayat ini Nanti Diperkuat lagi Diperjelas Dalam As-Sunnah Misalkan Kata Nabi Sallallahu Al-Ulamah Warasatul Anbiya Wal-Anbiya Lam Yuwarrisu Dinaran Waladirhaman Walakin Yuwarrisul Ilm Faman Akhaza Bihi Fakada Akhaza Bi Hazzin Wafir Kata Nabi Sallallahu Al-Ulamah Itu adalah Pewaris Para Nabi Dan setiap Nabi Tidak mewariskan Harta Untuk kita Semuanya Umat ini Karena Harta Bisa habis Tapi Ada satu Yang tidak Habis Yaitu Adalah Ilmu Semakin Kita bagi Kepada Orang Semakin Dia kaya Semakin Bertambah Hikmah Kita Semakin Mengalir Kebergaan Hidup Kita Maka Kemudian Ketika Ilmu Diberikan Maka Ambil Dari Lisannya Para Ulama Karena Mereka Yang mengambil Warisan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Berupa Ilmu Ini Sungguh Dia Mengambil Warisan Yang Sangat Banyak Maka Kemudian Kalau Kita Bertanya Baik Saya Setuju Kita Ambil Ilmu Dari Para Ulama Pertanyaannya Kemudian Bagi Kita Semuanya Ulama Mana Yang Kemudian Kita Ambil Di Internet Saja Alirannya Sedemikian Banyak Yang Saya Khawatirkan Orang Orang Awang Saling Membuat Kubunya Masing Masing Dan Kemudian Mengelompokkannya Masing Masing Padahal Ini Bukan Bagian Dari Cara Beragama Maka Kemudian Kita Lihat Bagaimana Cara Kita Mengklasifikasikan Dan Memprioritaskan Ilmu Itu Kita Kita Perlu Pahami Bagaimana Runtutan Ilmu Itu Turun Kalau Saya Tanya Kepada Antum Semuanya Kalau Dihadapkan Pada Pertanyaan Kepada Ibu Ibu Semuanya Dan Bapak Bapak Semuanya Bapak Bapak Dengan Ibu Ibu Ini Kalau Mengambil Ilmu Ikut Siapa Ikut Generasi Yang Mana Ada Apa Jawaban Ikut Generasi Yang Mana Atau Ikut Siapa Baik Ini Pada Tawadud Semuanya Pertanyaan Berikutnya Adalah Saya Kenalkan Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dalam Sebuah Hadith Dua Imam Al-Bukhari Khairun Nasi Qarni Summal Ladhina Yalunahum Summal Ladhina Yalunahum Sebaik Baik Generasi Sebaik Baik Manusia Adalah Kurunku Dan Kemudian Sesudahku Dan Kemudian Sesudahku Apa Makna Kurun Disana Makna Kurun Disana Adalah Abad Dan Kemudian Kalau Diterjemahkan Maka Sebaik Baik Generasi Adalah Yang Generasi Yang Belajar Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dan Tentu Dia Adalah Siapa Sahabat Dan Kemudian Mereka Yang Belajar Kepada Sahabat Nabi Sallallahu Siapa Mereka Tabi'in Dan Kemudian Mereka Yang Belajar Kepada Mereka Yang Belajar Kepada Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dan Itulah Tabi'u Tabi'in Nah Ulama Bilang Tiga Generasi Ini Disebut Generasi Salaf Generasi Salaf Maksudnya Adalah Pendahulu Yang Terdahulu Dalam Beragama Dan Dibatasi Dengan Hadis Ini Konsekuensinya Sesudah Generasi Salaf Selesai Maka Tidak Ada Lagi Generasi Salaf Yang Ada Adalah Generasi Halaf Sesudahnya Maka Kemudian Di Zaman Generasi Salaf Ini Ada Yang Soleh Ada Yang Enggak Soleh Yang Enggak Soleh Siapa Toleh Namanya Generasi Salaf Toleh Maka 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 Kemudian Di Arahkan Kepada Umat Ini Ikutlah Generasi Salaf Yang Salaf Siapa Mereka Salaf Salaf Setuju Selesai Baik Sudah Mulai Terbentuk Dalam Kacamata Kita Bahwa Generasi Yang Paling Berhak Untuk Kita Ambil Pelajarannya Adalah Generasi Salaf Kenapa Kalau Antung Bisa Mengakses Pendapatnya Secara Utuh Sahih Otoritatif Maka Pendapat Ini Lebih Berhak Untuk Diikuti Sebagai Referensi Utama Maka Kemudian Muncul Lagi Pertanyaan Berikutnya Karena Biasanya Manusia Itu Banyak Bertanya Kalau Dihadatkan Pada Pertanyaan Pernah Dengar Istilah Mazhab Pernah Dengar Baik Kalau Antung Disuruh Milih Ikut Salaf Apa Ikut Mazhab Antung Ikut Salaf Apa Ikut Mazhab Yang Kanan Ibu Ikut Salaf Yang Bapak Bapak Ikut Baik Kita Angkat Tangannya Saja Yang Ikut Salaf Dari Laki Laki Mohon Angkat Tangannya Gak Ada Menunjukkan Laki Laki Ini Belum Terlalu Jantan Yang Mengikuti Mazhab Mohon Angkat Tangannya 1 2 3 4 5 6 Saya Apresiasi Karena Bapak Sudah Terkenal Kejantanan Tinggal Yang Belum Angkat Tangan Ini Kita Rangukan Dulu Saya Jantan Dalam Keraguan Saya Saya Ulang Sekali Lagi Ketika Muncul Pertanyaan Dan Pertanyaan Ini Bukan Pertanyaan Dibuat Muncul Di Tengah Masyarakat Kita Antum Ini Kalau Berislam Ikut Mazhab Apa Ikut Ulama Salaf Siapa Yang Ikut Ulama Salaf Berdari Kalangan Laki-laki Angkat Tangannya 1 2 3 4 5 Memang Ada Dua Orang Leader Tiga Orang Follower Alhamdulillah Yang penting Antum Sudah Mengangkat Tangannya Menghormati Saya Yang Sudah Pertanya Tapi Saya Minta Yang Terakhir Siapa Yang Mengikuti Mazhab Angkat Tangannya Tadi Ada Lima Oh Ini Lebih Banyak Baik Ternyata Jumlah Yang Jantan Dalam Keraguan Masih Lebih Mendominasi Ibu Mohon Maaf Baik Bagaimana Cara Kita Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Sungguh Islam Ini Agama Yang Ilmiah Dan Sungguh Seorang Guru Itu Punya Beban Yang Luar Biasa Untuk Memberikan Metodologi Bagi Pendengar Kadang-kadang Guru Harus Menjadi Pendengar Tapi Ketika Dia Disuluh Duduk Di Depan Ini Dia Harus Menyampaikan Metodologi Yang Komitensif Apalagi Tadi Judul Saya Adalah Wakil Sekretaris Komisi Ukuan Yang Jadi Sudah 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 Kebayang Setiap Hari Kerjaan Saya 20 Ormas Islam Kita Konsolidasikan Selalu Baik Bagaimana Caranya Kadang-kadang Banyak Guru Tidak Pernah Membongkar Siapa Salaf Dan Siapa Mazhab Metodologi Yang Sering Kami Gunakan Karena Kami Adalah Seorang Dosen Harus Sampai Kepada Fase Yang Mendengarkan Faham Betul Bagaimana Mengetahui Hakikat Dibalik Salaf Dan Mazhab Yang Pertama Nabi Sallallahu Aliyah Salam Lahir Bulan Apa Bulan Rabi Awal Betul Tahun Apa Tahun Gajah Iya Betul Tahun Gajah Baik Kalau kita Konversi Di Bulan Masihi Nabi Lahir Tahun Berapa 571 Masihi Tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masihi Memang Menarik Luar biasa Baik Nabi Salallahu Salam Lahir 571 Masihi Antum Harus Cari Tahun Tanggal Berapa Masih Ada Enggak Yang Pernah Bertanya Seperti Itu Kalau Antum Tidak Pernah Bertanya Forum Ini Saya Ingin Menguatkan Kepada Antum Mulai Kritis Hari Karena Beragama Itu Berawal Daripada Kekritisan Tidaklah Ibrahim A.S. Bertemu Dengan Tuhan Ketika Dia Tidak Kritis Tidak Maka Islam Tidak 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 Menyembunyikan Satu Ilmu Maka Saya Bisa Disebut Berpolitik Ketika Ketika Saya Menyampaikan Satu Kajian Meskipun Judulnya Ilmiah Tapi Kemudian Saya Tidak Sampaikan Pendapat Yang Seharusnya Ada Disana Maka Apa Yang Terjadi Dan Sudah Terjadi Muncullah Pendengar Yang Hanya Mengetahui Kebenaran Dari Satu Versi Dan Dia Menganggap Kebenaran Dalam Sepanjang Sejarah Itu Hanya Satu Versi Dan Ini Persoalan Bagi Majelis Ulama Indonesia Ketika Melihat Banyak Persoalan Hari Ini Maka Tahun Lalu Kami Mengeluarkan Panduan Da'wah Wasatiyah Agar Umat Ini Menjadi Adil Dan Komprehensif Dalam Berfikir Baik Tadi Saya Tanya Tahun 571 Masih Bulannya Belum Ketauan Baik Bulannya Adalah Bulan Hari Ini Bulan Apa Ini Apri Tahun Berapa Sekarang 24 Baik Nabi Sallallahu Aliyah Salam Lahir Dua Hari Yang Lalu Nabi Itu Lahir Dua Kalau Dalam Tanggal Masih Yaitu Pada Tanggal 22 April Atau 20 April Tergantung Referensi Penanggalan Tapi Nabi Lahirnya Di bulan April 40 Tahun Kemudian Nabi Menjadi Nabi Dan Semenjak Itu Kemudian Nabi Berdakwah Sampai Umur 53 53 Sampai 63 Nabi Berjihad Sampai Wafat Tidak Mengalami Penyakit Kecuali Pernah Diracun Nabi Sallallahu A'li Wasallam Di Umur 53 Berhijrah Dan Ketika Hijrah Itulah Dijadikan Tahun Pertama Hijri Maka Kenapa Saya awali Dari sini Kita ingin Mencoba Membongkar Kalau Kita ingin Membagi Siapa Mazhab Siapa Salaf Maka Hitung Hitungannya Harus Tahun Karena Nanti Antum Bisa Jangan Sampai Ada Muncul Di Kepala Ada Mazhab Ada Salaf Seakan Akan Dia Ada Satu Bagian Yang Berbeda Tapi Apakah Dia Berbeda Atau Tidak Kita Bongkar Mazhab Dalam Kacamata hari ini Sisa Empat Mazhabnya Sofian Az-Zawri Mazhabnya Imam Al-Auza'i Sudah hilang Punah Tapi Mereka Tetap Dianggap Sebagai Imam Mazhab Kemudian Mazhab Yang masih hidup Sisa Empat Siapa Yang pertama Al-Imam Abu Hanifah Yang kedua Al-Imam Malik Yang ketiga Al-Imam Idris Bin Muhammad As-Shafi'i Yang keempat Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Kapan Mereka Lahir Padahal Ulama Sepakat Generasi Salaf Tiga Abad Berarti Yang disebut Tiga Abad Abad Ke Nol Abad Ke Satu Sampai Abad Ke Tiga Ratus Hijriah Ini Batas Ulama Salaf Mereka Yang lahir Tiga Ratus Satu Dia Tidak Termasuk Ulama Salaf Paham Sampai Di Berikutnya Kemudian Kita Bungkar Ulama Mazhab Imam Abu Hanifah Lahirnya Tahun Berapa Tahun Delapan Puluh Hijriah Berapa Delapan puluh Hijriah Lapan puluh Hijriah Ini kira-kira Sahabat Tabiin Atau Tabi'un Tabi'un Baik Saya sebutkan Bahawa Imam Abu Hanifah Masih Bertemu Dengan Para Sahabat Di Iraq Atas Definisi Ini Beliau Disebut Sebagai Tabi'in Berikutnya Imam Malik Lahir Di Kota Madinah Besar Di Madinah Wafat Di Madinah Lahir Tahun Berapa Lahir Tahun 93 Hijriah Apakah Masih Ada Sahabat Yang Hidup Pada Saat Itu Minimal Masih Ada Dua Orang Sahabat Atau Tiga Orang Sahabat Atas Pengertian Ini Imam Malik Bin Anas Masuk Dalam Kategori Tabi'in Berikutnya Imam Syafi'i Kan Pernah Berguru Sama Imam Abu Hanifah Betul Kan Pernah Ya Imam Syafi'i Kan Pernah Berguru Sama Imam Abu Hanifah Betul Kan Itu Perlu Dipongkar Jawabannya Jawabannya Bagaimana Lihat Lahirnya Imam Abu Hanifah Wafatnya Kapan 150 Hijriah Berapa Umurnya 70 Tahun Hijriah Abu Hanifah Wafat Tahun 150 Hijriah Pada Tahun Yang Sama Imam Syafi'i Lahir Tahun 150 Hijriah Jadi Yang Meyakini Imam Syafi'i Pernah Berguru Dengan Imam Abu Hanifah Nah Ini Perlu Dibuktikan Jadi Bagaimana Anak Kecil Baru Lahir Sudah Bisa Berguru Dengan Imam Abu Hanifah Tapi Kita Bisa Menjawab Dari Fase Kelahiran Berikutnya Imam Ahmad Bin Hanbal Kan Pernah Berguru Dengan Imam Syafi'i Tapi Imam Syafi'i Imam Abu Imam Malik Imam Ahmad Bin Hanbal Lahir Tahun 163 Wafatnya Tahun 241 Hijriah Masih Dalam Kategori 300 Hijriah Tidak Masih Berarti Saya Tanya Kepada Antum Semuanya Berdasarkan Cara Saya Mengompori Antum Tadi Apakah Imam Mazhab Itu Generasi Salaf Apakah Imam Mazhab Itu Generasi Salaf Apakah Imam Mazhab Itu Generasi Salaf Itu Yang Harus Diajarkan Oleh Seorang Guru Kepada Murid Karena Mengikuti Imam Mazhab Berarti Mengikuti Imam Salaf Karena Mereka Adalah Generasi Salaf Dan Karena Mereka Ilmunya Langsung Sampai Kepada Nabi Muhammad Abu Hanifa Belajar Dengan Sahabat Sahabat Belajar Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Imam Malik Belajar Kepada Sahabat Sahabat Belajar Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Imam Shafi'i Belajar Kepada Imam Malik Imam Malik Belajar Kepada Sahabat Sahabat Belajar Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Imam Ahmad Bin Hanbal Belajar Kepada Imam Shafi'i Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik Imam Malik belajar kepada sahabat Sahabat belajar kepada Nabi Muhammad SAW Inilah yang paling layak Untuk kita ikuti Karena ilmu mereka bersana Bahkan Imam Syafi'i keturunan langsung Daripada Nabi Muhammad SAW Min ahlil baik Bahkan Imam Syafi'i begitu kokohnya Menegakkan sunnah Sampai beliau pun digelari sebagai Nasir sunnah Mulai kebayar Kepada siapa saya harus bertanya Kepada siapa kita harus belajar Tentang Islam Maka kemudian Belum kita membahas Kalau saya tanya Imam Ash'ari ini generasi salah apa? Bukan Antum bongkar Imam Ash'ari Tawbatnya dari Muqtazilah Tahun 299 Hijriah Satu tahun berada dalam keemasan sunnah Dan beliau adalah Imam Ahlus Sunnah Imam Maturidi Naam Dia adalah generasi khalaf Tetapi dia juga lahir di generasi salaf Tidak jauh daripada Imam Ash'ari Dan Imam Maturidi adalah Imam yang besar Dalam persoalan menjawab Syiah dan Muqtazilah Tapi kita tidak pernah dibongkar persoalan ini Kita hanya ketahui bahwa Imam Ash'ari sesat Dan Imam Maturidi sesat Tapi kita tidak pernah tahu Imam Ahlus Sunnah sejak zaman dulu sampai sekarang Memuliakan mereka Contoh Kalau kita mengatakan Imam Ash'ari sesat Maka kita akan mengatakan Banyak ulama yang selama ini bukunya kita pakai Adalah ulama sesat Contohnya siapa? Imam Nawawi tidak jauh-jauh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Mazhabnya Syafi'i Tetapi akidahnya Ash'ari Tapi dia itu solehin dan tempakai Tetapi dia adalah Ahlul Hadis Kenapa beliau Ahlul Hadis? Karena Imam Syab Karena Imam Nawawi Mensyarahkan sahih Muslim Dalam kitab Al-Majmuk Tapi beliau juga dikenal sebagai Ahli Fikih Nah pendiskusian tentang ini Nanti akan saya sampaikan kepada Slide berikutnya Tapi sampai disini Mulai kegambar Bahwa jangan bedakan Salaf dengan Mazhab Karena Mazhab adalah Salaf Tetapi Salaf memang belum tentu bermazhab Tapi banyak juga yang bertanya Kalau ada pertanyaan berikutnya kepada Antum semuanya Antum ini Ingin bermazhab atau tidak bermazhab? Kalau tadi kan mazhab atau salaf? Sekarang percaya dirubah Antum bermazhab atau tidak bermazhab? Sebagian bermazhab Sebagian ingin bermazhab Sebagian tidak mau bermazhab Dan jawaban tidak mau bermazhab Insya Allah ada di tengah masyarakat Tapi saya hanya ingin mengatakan Tidak bermazhabnya Seorang penutup ilmu Sebenarnya dia bermazhab Yaitu bermazhab tidak bermazhab Tidak bermazhab itu namanya mazhab Setuju? Kenapa? Kita fahami filsafat di balik mazhab itu Ada gurunya Ada kitabnya Ada metodologinya Tetapi Kalau antum bermazhab Gurunya jelas bersanak Kitabnya jelas Dan metodologinya konsisten Tapi begitu antum tidak bermazhab Tapi begitu antum tidak bermazhab Resikonya Gurunya kadang pindah-pindah Metodologinya tidak konsisten Dan seringkali antum menjadi orang yang bingung Maka dari sini tidak benar Subuhan yang mengatakan Kalau bermazhab itu menyebabkan perpecahan Kalau bersalaf berarti tidak menyebabkan perpecahan Karena perpecahan bukan dari Hadirnya mazhab atau bukan mazhab Karena mazhab itu metodologi Tapi perpecahan itu muncul dari tata kelola hati Dan akhirnya banyak yang tidak bermazhab Malah kemudian lebih banyak berpecah Daripada yang bermazhab Yang tidak bermazhab daripada yang bermazhab Terkadang Kita dalam menuntut ilmu harus menguasai Apa makna dibalik tema Apa makna dibalik termang Sehingga kita tidak mudah terjebak dalam Pendapat Makanya seringkali ketika saya ditanya Ustaz apa hukumnya ini? Saya selalu akan tanya Apa yang antum fahami tentang itu? Kemudian kita bongkar apa itu? Karena dari itu setelah dibongkar Baru kita tahu Oh ternyata ini hukumnya Baik Berikutnya Fas'alu ahlat zikri Ternyata menuntut kita Untuk taklit dalam beragama Dan taklit dalam beragama Bukan perbuatan yang hina Dan bukan sebuah kehinaan Nanti saya akan buktikan Ternyata para ulama Termasuk ulama mazhab Yang juga ulama salaf itu Dalam banyak perkara Mereka taklit Apalagi di zaman nawha ini Kita harus sadar diri Bahwa jarak kita sekarang Sekitar 1439 Ditambah 13 tahun Semenjak lahirnya Nabi SAW Dan kita lahir bukan orang Arab Kita lahir Tidak mengerti bahasa Indonesia Tidak mengerti bahasa Arab Dan kita baru mulai hijrah Tahun ini Memahami Itu akan Akan menguatkan kita Kalau begitu Ada metode yang perlu Kita ikuti Agar kemudian Proses hijrah kita Ini menjadi proses hijrah Yang tidak sia-sia Karena umur kita Menuntut ilmu Tinggal sedikit Maka yang sedikit ini Jangan dipakai Dengan metodologi yang keliru Atau metodologi Trial and error Kasian Banyak murid Yang kemudian Akhirnya Terjebak dalam Confuse Kebingungan Dan akhirnya Yang saya khawatirkan Yang sudah Saya gak jadi hijrah lagi Saya balik lagi aja Kepada zaman dulu Kenapa? Bingung sekali disini Melihat segala sesuatu Tetapi begitu Metodologi Antum Mendapatkan metodologi yang jelas Benar Disanalah kemudian Antum mendapatkan ketenangan Dan Saya kutipkan Al-Imam Ibn Khudana Al-Maqdisi Mazhabi Imam Hanbali Beliau katakan Ijma Membolehkan Ulama berijma Membolehkan Taklit Dalam cabang Ajaran Islam Dan Persoalan utamanya adalah Di zaman Nau ini Pintu untuk Mujtahid Mutlak Sudah tertutup Ulama seluruh dunia Sudah sepakat Tidak ada lagi Mujtahid Mutlak Mujtahid Mutlak Itu sudah selesai Di generasi salam Selebihnya Tinggal Ilmu copas Ulama berikutnya Dia mencopas Pendapat sebelumnya Ulama berikutnya Mencopas daripada Pendapat sebelumnya Kecuali pada Persoalan-persoalan Kontemporer Di zaman tersebut Apalagi seorang saya Apalagi seorang ustaz Di zaman hari ini Maka jangan sampai Kemudian saya Mengatakan Saya Mujtahid Tetapi saya adalah Mukallim Tugas saya adalah Mengutip pendapat-pendapat Para generasi-generasi sebelumnya Mengolahnya dalam sebuah Kacamata Kajian ilmiah Dan mencari benang merah Yang untuk dapat kita ambil Faidah Apa yang dapat kita manfaatkan Untuk hari ini Dimana banyak persoalan Yang tidak ditemukan Di masa yang lalu Dan ini diantara nanti Metodologi dalam Fas'alu Ahlat Zikri Berikutnya Ketika kita tadi Mentadaburi Al-Quran Fas'alu Ahlat Zikri Maka jangan lupa juga Kita harus Kogohkan Quran Surat An-Nisa Ayat ke-59 Ketika Allah kata Ya ayuhal ladina Amanu Ati'u Allah Wa ati'u Rasulah Wa uli'l-amri minkum Ketika Allah Ati'u Ketika Rasul Ati'u Ketika uli'l-amri Tidak ada ati'u Kata para ulama Maksudnya adalah Mengikuti apa-apa yang baik Dari Allah dan Rasulnya Makanya tidak pakai ati'u Kemudian Uli'l-amri maknanya apa? Uli'l-amri maknanya minimal Menurut pendapat Jumhur Yang merujuk kepada Abdullah Ibn Abbas Jabir bin Abdullah Dan seterusnya Bahwa maknanya adalah Ulama Tetapi Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal Juga disebutkan bahwa Maksudnya adalah Umara Pejabat pemerintahan Tetapi Bagaimana menjelaskan Apakah maknanya Uli'l-amri ini Ulama Atau maknanya adalah Umara Pemimpin Pejabat pemerintahan Ataukah para ulama Kita bisa kutipkan Pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Dalam kitabnya I'lamul Muwak'i'if Beliau katakan Pemerintahan Pemerintahan Ditaati jika Menikuti ilmu Pemerintahan Diikuti jika Dia taat kepada Ulama Ketika dia Tidak taat kepada Ulama Dan kebijakannya Tidak berdasarkan ilmu Maka ketaatan itu Ada batasnya Siapa yang mengatakan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Apa mazhabnya Mazhab besarnya Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Berikutnya Allah SWT Tegaskan kepada Umat ini Memang Ada banyak Yang sibuk bekerja Ada banyak Yang sibuk mencari harta Tidak semuanya sibuk Menuntut ilmu Dan memang Kewajiban menuntut ilmu itu Tidak diwajibkan Kepada seluruh manusia Dalam kacamata Yang Takhasus Dalilnya dalam Quran Surah Al-Tawbah Ayat 122 Setiap manusia na'am Dia diwajibkan Untuk ilmu-ilmu Fardu'ain Masalah solat Zakat Kuasa haji Tapi ada banyak Ilmu percabangan Kedalaman Yang disini Allah perintahkan Hendaknya ada Sebagian umat Yang Tafakuh Fiddin Sehingga dia menjadi Faqih Ketika dia menjadi Faqih Maka orang-orang Yang tadinya tidak sempat Mereka akhirnya punya Rujukan untuk dapat Bertanya dalam sebuah Persoalan Dan ayat ini pun Memuatkan terkait tentang Fas'alu Ahlan Fikri Bagaimana yang Antum sebutkan tadi Bahwa contoh Orang-orang dahulu Juga bertaklit Yang pertama Sejak zaman sahabat Para sahabat pun Taklit Umar Ibn Khattab Radiyallahu ta'ala'anhu Dalam banyak hal Bertaklit Kepada Abu Bakar Contoh Dalam masalah Kalalah Antum cari terma Kalalah Kalalah ini apa artinya Abu Bakar bilang Kalalah itu Orang yang hidup Sebatanggarah Kalalah itu juga Maknanya orang yang Tidak punya anak Kalalah itu juga Maknanya orang yang Tidak punya orang tua Tapi Umar bilang Kalalah itu hanya Orang yang tidak punya anak Tapi kemudian Umar bilang Saya tidak berhak Punya pendapat Yang membeda Dengan pendapatnya Abu Bakar Radiyallahu ta'ala'anhu Akhirnya Umar ikut Pendapatnya Abu Bakar Dalam banyak perkara Umar pun bertaklit Akhirnya kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala'anhu Berikutnya Enam sahabat yang dikenal Mufti di zamannya Yaitu Abdullah ibn Mas'ud Umar ibn al-Khattab Abu Musa al-Ash'ari Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit Ubay bin Ka'ab Ternyata Kita ketahui nanti Abdullah bin Mas'ud Lebih banyak mengikuti Umar ibn al-Khattab Abu Musa al-Ash'ari Lebih banyak mengikuti Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit Lebih banyak mengikuti Ubay bin Ka'ab Maksudnya apa? Ketika sahabat Tanya kepada Zaid bin Thabit Terhadap persoalan yang Ubay sudah pernah menjawabnya Zaid bilang Saya ikut Ubay Saya ikut Ubay Saya ikut Ubay Ini menunjukkan Bagaimana pengertian Para sahabat terkait Siapa orang yang Lebih layak untuk Diikuti dalam hal ini Berikutnya Kita lihat Imam Syafi'i Imam Syafi'i Sebagian fatwanya Mengikuti Umar ibn al-Khattab Contoh dalam masalah Apa hukum makan serigala Kata Imam Syafi'i Saya ikut pendapat Umar ibn al-Khattab Kemudian Apa hukumnya Menjual binatang Yang bebas dari cacat Kata Imam Syafi'i Saya ikut Usman bin Affan Radiyallahu wa ta'ala Dan juga Dalam perkara yang lain Imam Syafi'i Banyak mengikuti Pendapat Zaid bin Thabit Misalkan dalam masalah warisan Ketika ada yang Ditinggal itu Kakek Dengan anak-anak saja Bagaimana cara membaginya Imam Syafi'i ikut Pendapat Zaid bin Thabit Dalam Qaulul Qadimnya Tapi dalam Qaulul Jadidnya Imam Syafi'i mengikuti Atta Berikutnya Imam Malik Imam Malik Kita lihat Dalam fakwanya Semuanya punya Qaulul Dia hanya mengikuti Kebiasaan penduduk Madinah Asyar'umman Qoblana Karena apa? Karena dalam logikanya Imam Malik Apa yang dilakukan Oleh orang Madinah Tidak mungkin Berselisih dari Nabi SAW Karena turun-temurun Dan jarahnya pun Belum jauh Dan Imam Malik pun Adalah seorang Tabi'in Ingat waktu umurnya tadi Maka diantara Kalau dia menemukan Perbedaan Maka yang lebih Didahulukan adalah Amalan tradisinya Penduduk Kota Madinah Ini Pendapat Ulama Salaf Berikutnya Imam Abu Hanifa Sebagian Fatwanya juga Mengikuti Pendapat Ulama Sebelumnya Ibn Utaimiyah Katakan Bolehnya Berkijitihat Tanpa Kelengkapan Dalam masalah fikir Sebenarnya Adalah pendapat Muqtazilah Jadi hati-hati Kalau ada orang Saya baca hadis Misalkan Saya baca hadis Teks hadis Kemudian Saya katakan Ini kok hadisnya Kayaknya beda Dengan Siapa Fatwanya Imam Shafi'i Misalkan Imam Shafi'i bilang Fatwanya begini Ini hadis begini Terus kita bilang Ini lebih sahih Daripada pendapat Imam Shafi'i Metode Seperti ini Menurut Ibn Utaimiyah Adalah metode Muqtazilah Kenapa Antum harus ada diri Baru hijrah Tahun ini kan Kemudian kita lahir Di orang Indonesia kan Gak ngerti Bahasa Arab Kemudian jarak Dari sumber wahyu 1439 Ditambah 13 tahun Kemudian kita bilang Ini lebih sahih Dari Mazhab Imam Shafi'i Konsekuensi Dari metode itu Mengatakan bahwa Imam Shafi'i Belum tahu Ada hadis ini Makanya kemudian Akhirnya Seorang guru Sering mengatakan Kepada kita semuanya Bukankah Imam Shafi'i Mengatakan Kalau kalian ketemu Hadis yang paling sahih Maka aku ikut Hadis tersebut Kemudian kita berdolem Dengan hadis Dengan kalimat Imam Shafi'i itu Tuh Imam Shafi'i aja Ikut hadis yang sahih Maka kemudian Kenapa kita ikut Imam Shafi'i Ikut dong hadis sahih Antun gak pernah Diajarkan Bagaimana syarah Terhadap pendapat Imam Shafi'i itu Dan yang paling berhak Mencarahkan pendapat Imam Shafi'i itu Siapa? Muridnya Imam Shafi'i Dan Imam Nawawi Mengatakan Bahwa Kalau ada yang Mengatakan Bahwa Imam Shafi'i Belum mengerti Hadis yang sahih Dan belum pernah Mengetahui ada Hadis sahih itu Kata Imam Nawawi Maksud kalimat itu adalah Anda harus bisa Membuktikan Bahwa Imam Shafi'i Belum pernah Mengetahui hadis tersebut Dan itu Tidak mungkin Kata Imam Al-Munawi Tidak mungkin Itu terjadi Maknanya adalah Imam Shafi'i Selalu ikut imam Selalu ikut hadis sahih Dan imam Dan seluruh Imam Juta'i Mutra'i ini Dia memang Dikenal pakar fikih Ini pun nanti Sebagai penutup ya Sebagai penutup Kita sering membedakan Ada pakar hadis Ada pakar fikih Kita sering bilang Bahwa Empat imam ini Adalah imam fikih Kami cuma mau ikut Imam hadis Kami tidak mau ikut Imam fikih Imam fikih banyak salahnya Imam hadis Adalah yang benar Ini punya konsekuensi Metode ini Konsekuensinya adalah Kita sedang mengatakan Imam Mazhab Bukan imam hadis Pertanyaannya Betulkah Imam Mazhab Bukan imam hadis Dan ini harus dijawab Di antara kodifikasi As-sunnah Yang paling sistematis Pertama Adalah kitab Al-Muattah Imam Malik Ini kitab hadis Yang paling sistematis Paling pertama Dan imam syafi'i Sebelum berguru Dengan imam Malik Dia sudah hafal Kitab Al-Muattah itu Dan kemudian Dia belajar Syarah imam Al-Muattah itu Dari imam Malik Menunjukkan Metode imam syafi'i Yang namanya Belajar hadis Bukan sekedar Ngafal hadis Kalau sekedar Ngafal hadis Imam syafi'i Tidak perlu belajar Kepada imam Malik Tapi imam syafi'i Menghafal dulu Kitab matan itu Baru kemudian Dia belajar Bertahun-tahun Bersama imam Malik Menunjukkan Fa'idah ilmu Dari guru itu penting Dan imam Dan apalagi Imam Ahmad bin Hanbal Banyak yang menuduh Imam Ahmad bin Hanbal Ini ahli fikir Dia bukan ahli hadis Disebutkan Oleh para muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Hafal 400 ribu hadis Berarti Secara pandang kita Tidak mungkin Orang menjadi seorang Ahli fikir Kalau dia tidak Ahli hadis Tetapi ahli hadis Ahli Al-Quran Mendorong kepada dia Sampai kepada Usul fikir Dari usul fikir Itulah kemudian Dia mampu Melahirkan metodologi Atau produk-produk fikir Dan warisan terbaik Daripada Mazhab itu adalah Metodologi Atau yang sering disebut Sebagai usul fikir Dan cara kita hijrah Dalam hal ini adalah Harus sampai Pada kemampuan Memuasai Usul fikir Karena usul fikir itu Ada inti sari Apa disitulanya sudah Intinya Daripada Al-Quran As-Sunnah Diremas Dikumpulkan Inti sari Ada pada usul fikir Kalau kita memuasai Usul fikir Maka kemudian Kita akan mudah Dan lebih tenang Menjalani hijrah kita Tarah hadap Persoalan apapun Di kepala kita Sudah terbentuk Konstruksi usul fikir Dan kemudian Kita dapat Konfirmasikan dengan Ulama-ulama Yang otoritatif Dalam hal ini Mudah-mudahan Matri Yang panjang Dan belum banyak Belum selesai Selainya Tapi saya hanya Hadirkan yang inti-intinya Menjadi fondasi Bagi saya dan kita Semuanya Dalam membangun Konstruksi Berfikir Dalam hijrah Kita masing-masing Aku lukau lihada Wa astagfirullahalai Walakum Wali selainan muslimina Wal muslimat Wal mu'minin Wal mu'minat Pastagfiruhu innahu Wal rafurur rahim Tadi Pertanyaannya luar biasa Tohrom Ditelaskan kembali Apa beda Mazhar dengan salah Baik Bapak dengan Ibu Kesimpulan Sederhananya aja Adalah Mau tidak mau Kita hari ini Untuk mempelajari Islam Tidak bisa Kecuali Tidak melalui Mazhar Ketika tadi Ibu mengatakan Ya sudah ustaz Saya mau pakai Al-Quran saja Ibu pakai Al-Quran itu Metodologinya bagaimana Apakah Ibu Baca Al-Quran Wukatilul Dapat kacamata Kacamata yang utuh Komprehensif Itu mengapa Saya sering mengatakan Meskipun kemarin Ketika saya mengkaji Di Radio Selatuh Rahim Di protes Sama zaman Ustaz kenapa bilang Bersuna saja Bahaya Saya bilang maksudnya Berbahaya itu Kalau sekedar Baca teks terjemahan Kemudian Beramal Jangan Kita harus sampai Mengkaji ini Teks Sabal bulurutnya Seperti apa Dan untuk mempelajari Sabal bulurut Ada banyak Konteks harus dipelajari Sampai paham betul Oh hadis ini Seperti ini Dan kira-kira Masih bisa gak digunakan Hari ini Belum tentu Ada banyak hadis Yang udah gak bisa digunakan Hari ini Atau bisa digunakan Kalau kondisinya muncul kembali Atau memang Dia selalu bisa digunakan Ini satu contoh Makanya contoh Saya tanya kepada Ibu Ibu kalau baca Quran Pakai mazhab apa Ada kan Ada namanya Kiro'ah Kita hari ini Dicepokin Sama para ustaz Ibu jangan bermazhab Tapi gak pernah dibilang Ibu kalau pakai Baca Quran Boleh bermazhab Tapi Fiki gak boleh bermazhab Misalkan kita kan Karena tidak adil Kenapa Ketika baca Quran Kita bermazhab Kita harus pilih Sepuluh mazhab Bacaan Quran Kiro'ah Iya Gara-gara mazhab itulah Kemudian dulu Hampir pernah terjadi Pertentangan Sehingga Usman bin Afan Ambil Kebijakan cepat Kumpulkan semua Apa namanya Mushaf Dijadikan mushaf imam Berikan semuanya Karena perpecahan itu Bukan pada mazhabnya Perpecahan itu Pada tata kelola hatinya Maka kemudian Ngaji itu Harus semakin Cerdas akalnya Semakin bersih hatinya Dan semakin kuat Jasabnya Itu tiga unsur manusia Maka Kenapa Ibu baca dengan Riwayat Hafaz Kenapa yang lain Baca riwayat yang lain Ini namanya mazhab Selama mazhab ini Semuanya bersumber Dari Nabi SAW Maka ibu Boleh memilihnya Maka kemudian bertanya Kalau di Indonesia Pakai mazhab apa Nah kalau ibu Pakai mazhab Imam Abu Hanifah Boleh Belajar Imam Abu Hanifah Boleh Tapi kasihan Nanti banyak gak ketemu Nyambungnya sama Di Indonesia Atau misalkan Ketika Antum ditanya Ustaz Apa hukum Air kencing kucing Antum bilang Air kencing kucing Apa hukumnya Nah kalau Antum Menjawab dengan Mazhab Imam Hanbali Sementara Masyarakat sebenarnya Adalah semua Mazhab Syafi'i Mazhab Syafi'i Pada bingung Kecuali dosen Mengatakan Atas pertanyaan ibu Ulama berbeda pendapat Dalam masalah ini Masalah pertama Ini pendapatnya Ini ini Oh banyak ustaz pendapatnya Banyak Ustaz yang mana pendapatnya Nah karena ditanya Ya boleh kita jawab Saya cenderung pada yang ini Itulah Di antara model Kajian Yang sedang kita Ketembakan Bukan hanya di Indonesia Di seluruh dunia Ulama Alam Islam Sekarang sudah merasakan Bagaimana dunia ini Mulai ada persoalan Dalam hal ini Maka kemudian Disampaikan Da'wah kita Wasatiyah 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 Turun lagi ke MUI Tetapkan Wasatiyah Sekarang setiap ormas Kita minta untuk membuat Panduan wasatiyah Untuk umat di masing-masing Wasatiyah Karena dengan wasatiyah Umat akan saling bisa Bertoleransi Bukan toleransi Antara sunnah dengan Bid'ah Tapi toleransi Antara sunnah Yang dipahami Dengan oleh orang ini Dengan sunnah yang dipahami Oleh orang yang lain Dan dua-duanya Sama-sama Memiliki dalin yang kuat Kalau begitu tadi Mazhab Apa salaf ustaz Salaf itu Tahun pertama Sampai tahun Tiga ratus hijri Sementara imam mazhab Yang empat Yang tersisa ini Semuanya Dalam Kurun waktu Tiga ratus hijri Berarti Mengikuti mazhab Mengikuti ulama salaf Maka Mengikuti Ulama mazhab Lebih prioritas Menurut saya Kenapa Karena metodologinya Sudah disiapkan Bapak dengan ibu tahu Di antara warisan Paling utama Imam Syafi itu apa Kitab Ar-Risalah Usul fikih Itu fondasi Usul fikih Paling pertama Paling sistematis Dan paling membantu Dalam mempelajari agama ini Dan itulah Di antara Warisan dari setiap ulang Itu punya warisan Imam Ahmad bin Hanbal Punya warisan juga Tapi Di antara mereka Saling mengambil fa'idah Imam Malik Saling mengambil fa'idah Sama Imam Syafi Imam Syafi Mengambil fa'idah Imam Malik Mereka tidak harus memaksakan ilmu Imam Malik Nggak pernah bilang Antum kan murid saya Antum harus ikut ini Nggak pernah Tapi bahwa Antum harus sholat Wajib sholat Antum harus zakat Wajib zakat Tapi untuk sesuatu yang Tidak diwajibkan Dalam agama ini Dan karena Tekstnya memang bisa Membuat orang berbeda Guru tidak akan Pernah memaksakan Muridnya untuk Mengikuti apa-apa Yang prinsip itu Semakin banyak Semakin bingung Ya saya kira Dicukupkan saja Nanti mudah-mudahan Karena ada waktu Kita akan Diskusikan kemarin ibu ya Mudah-mudahan Allah SWT Memberkai intinya Manfaatkan umur ini Untuk menonton ilmu Tapi jangan Datasi guru kita Jangan cukupkan Dengan satu metode Tapi ikutilah Dengan metode Yang mayoritas Metode yang Terjualiskan oleh Para imam mazal Demikian Allah SWT